Sering dunia teknologi yang semakin berkembang hingga kini berbagai perusahaan smartphone tetap konsisten mengeluarkan inovasi terbaru mereka. Perusahaan Infinix juga berencana mengeluarkan produk unggulan terbarunya. Infinix Global dikabarkan sedang menggarap Infinix GT Ultra yang akan diluncurkan di pertengahan tahun ini. Kabar keberadaannya tentu saja menambah antusiasme penggemar teknologi untuk menantikan kehadiran perangkat baru. Smartphone Infinix GT Ultra sudah mulai terkeluar kepada publik dengan berbagai detail mengenai spesifikasi yang menjanjikan. Smartphone ini tidak hanya mencuri perhatian dengan desain mewah dan fitur terdepan, namun Infinix GT Ultra akan hadir sebagai HP gaming unggulan berteknologi canggih. Menariknya lagi, Infinix GT Ultra akan menjadi pembunuh Android berbasis flagship yang bakal dijual dengan harga yang terjangkau. Sebelumnya, Infinix telah mengenalkan Infinix GT Ultra diajang Mobile World Congress 2024 sebagai dola baru yang menawarkan berbagai fitur canggih yang dirancang khusus untuk pengalaman gaming yang optimal. Yang paling menarik adalah perangkat ini akan diluncurkan dengan membawa sejumlah inovasi teknologi terbaru seperti cool mic eye charge, extreme temperature baterai yang siap mengubah peta dunia gaming, dan teknologi mobile ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran smartphone ini membuktikan bahwa Infinix bukan hanya mampu membuat HP terjangkau, tetapi juga dapat menghadirkan perangkat dengan spesifikasi tinggi dan kualitas yang mengesankan. Infinix GT Ultra menunjukkan bahwa Infinix kini sudah berada di level yang hampir sama dengan para pemain besar seperti ROG Phone dan Nubia Red Magic di kelas atas telah phone gaming. Tidak hanya performa gaming yang luar biasa, namun ponsel ini bakal menyuguhkan teknologi kamera yang juga mengagum, Tentunya HP ini juga sangat menarik untuk para pecinta fotografi mobile. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih jauh mengenai spesifikasi dan gonggulan apa saja yang ditawarkan oleh Infinix GT Ultra melalui informasi terbaru yang bocok. Pada sisi desain dan tampilan, Infinix GT Ultra dikemas dengan desain modern berorientasi gaming, berpanel dan bermingkai data. Bodinya terbuat dari material berkualitas dengan panel belakang kaca dan frame logam untuk ketangguhan. Infinix GT Ultra memberikan kenyamanan ergonomis karena bobotnya yang cukup ringan dan bodinya yang ramping. Tentu penampilan GT Ultra tidak hanya terlihat menawan, namun juga membuatnya ideal untuk pengguna yang aktif. Selain itu, fisiknya juga dilengkapi dengan ketahanan air dan debu, memastikan keamanan dalam berbagai kondisi lingkungan. Salah satu keunggulan utama yang membuat Infinix GT Ultra begitu dinantikan adalah desain layarnya yang inovatif. On-Song flagship terbaru dari Infinix ini menampilkan layar dengan bentuk mengotak, sebuah pendekatan desain yang mirip dengan apa yang kita lihat pada Nubia Red Magic dan Samsung S24 Ultra. Desain ini tidak hanya memberikan estetika yang berbeda dan modera, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang lebih imersif dan luas bagi penggunanya. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix GT Ultra mengadopsi panel layar AMOLED Flight dengan tingkat ketajaman UKHD+, serta kecerahan puncak mencapai 3.000 nits. Tampilannya sangat terang dan jernih, serta menawarkan visibilitas yang luar biasa dalam berbagai kondisi pencahayaan, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Dilengkapi pula dengan fitur Web Channel 1 dan HDR10+, menjadi nilai tambah bagi fungsi multimedia yang memungkinkan konsumen menikmati konten berkualitas tinggi, dengan jangkauan dinamis dan warna yang lebih luas. Layarnya dapat menghadirkan pergerakan dan animasi yang sangat smooth dan respon yang cepat, karena memiliki refresh rate tinggi 144Hz dan touch sampling rate yang mengagumkan 480Hz. Ukuran layarnya yang luas 6,7 inci mampu memberikan tampilan layar lebih atraktif dan visual yang menakjubkan, sehingga terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Layarnya juga dilapisi pelindung kaca Corning Gorilla Glass Victus sebagai perlindungan ekstra untuk meminimalisir kerusakan akibat goresan atau benturan yang tidak disengaja. Pada sektor dapur pacu, Infinix GT Ultra ditenagai dengan chipset Dimensity 9300 yang diproses di atas fabrikasi 4nm. Dimensity 9300 merupakan chipset terbaik dan termasuk dalam kategori teratas di pasaran saat ini. Penggulan chipset ini bahkan diklaim mampu mengungguli Snapdragon 8 Gen 3, menandakan era baru dalam persaingan teknologi chipset. Infinix GT Ultra dengan Dimensity 9300 mencatatkan skoran tutu yang luar biasa di kisaran 2,2 juta poin. Sudah barang tentu dapat menjalankan berbagai game berat dengan mulus tanpa hambatan dan memberikan performa mengesankan dalam aplikasi, aktivitas sehari-hari hingga gaming. Inovasi terdepan dari Infinix khusus untuk para penggemar gaming tidak lain bahwa smartphone ini dilengkapi dengan fitur gaming eksklusif pendingin Coolmax yang menjaga suhu perangkat tetap stabil meskipun digunakan dalam sesi gaming yang intens. Fitur ini dirancang untuk mengatasi masalah pemanasan yang sering dialami saat bermain game dengan sistem pendinginan yang mengkombinasikan teknologi semi-konduktor dan aliran udara untuk efekti menurunkan suhu ponsel hingga lebih dari 10 derajat Celcius. Selain itu, terdapat juga mode gaming khusus dengan kipas dan algodrip MyEye yang memastikan prosesor dapat bekerja secara maksimal untuk durasi gaming yang lebih panjang tanpa risiko overheating. Prosesornya dipadukan dengan RAM 12GB dan 16GB bertiba pada DDR5X, guna mendukung akses multitasking yang lebih cepat. Storage berkapasitas 256GB dan 512GB juga turut disematkan sebagai ruang penyimpanan file yang lebih luas dengan jenis penyimpanan UFS 4.0. Sistem operasional ponsel ini akan berjalan pada OS Android 14 dan antar muka XOS terbaru, memastikan kinerja yang optimal. Kabarnya ini akan menjanjikan 3 kali pembaruan sistem operasi dan 4 kali pembaruan keamanan. Ini menunjukkan komitmen Infinix dalam menjaga perangkat tetap aman dan up-to-date. Pada bagian fotografi, Infinix GT Ultra dibekali dengan teknologi dan fitur kamera yang mengesankan. Perangkat ini membawa kamera utama 200MP dengan optical image stabilization untuk menjamin kestabilan gambar serta minim noise. Disandingkan juga dengan 2 sensor lainnya, lensa telephoto dan ultrawan. Ini juga dilengkapi dengan fitur perekaman video beresolusi tinggi IK 30fps disertai teknologi kestabilan video yang sangat baik. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video mengandalkan kamera depan 32MP yang mendukung perekaman video hingga 4K 30fps. Perangkat juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional, guna mempermudah akses pengguna tetap terhubung dengan dunia luar. Fitur yang turut disematkan antara lain, konektivitas YFG, Bluetooth, GPS, NFC, Dual Speaker Stereo, rating IP68, USB Type-C dan USB OTG, serta sensor CD-J di dalam layak. Sementara slot kartu microSD dan audio jack 3,5mm sudah tidak lagi tersedia. Dalam hal sumber daya, Infinix GT Ultra kabarnya dilengkapi dengan pengisian daya super cepat 260W. Infinix menghadirkan inovasi air chat yang memungkinkan pengisian daya tanpa kabel dari jarak hingga 20 cm. Teknologi resonansi magnetik multi-coil ini bukan hanya memudahkan pengisian daya, tetapi juga menjamin keamanan dengan perlindungan terhadap tegangan berlebih. Sedangkan high extreme temp baterai dari Infinix memastikan smartphone tetap bisa diandalkan meski dalam kondisi suha ekstrim. Teknologi ini meningkatkan performa baterai hingga 300% pada suhu normal, membuat Infinix GT Ultra menjadi pilihan tepat untuk pengguna yang sering beraktivitas di luar ruangan. Untuk harganya, Infinix biasanya menghadirkan penawaran menarik untuk setiap produknya yang dikenal dengan bendrol harga ramah kantong. Harga Infinix GT Ultra diharapkan berkisar di bawah 10 jutaan. Kemudian terkait tanggal peluncurannya, hingga saat ini belum ada kabar pasti terkait hal ini. Namun kemungkinan besar, ponsel ini akan dijadwalkan hadir di tahun 2024 ini. Sekian dulu alasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya. Guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait harga dan spesifikasi Infinix GT Ultra hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.